selamat menikmati Oke teman-teman jadi hari ini kita mau diskusi dengan Ayu seputar climate change ya perubahan iklim Jadi Ayu ini adalah lulusan dari Paramadina University jurusan hubungan internasional Saya sedang baca nih CV dia luar biasa nilai GPA nya 3,77 Wah sudah di atas komlot kayaknya ya Jadi Ayu ini seorang wanita yang care terhadap perubahan iklim Jadi kalau boleh saya bilang concern beliau adalah penelitian berkaitan dengan perubahan iklim tingkat global Karena perubahan iklim itu sendiri nggak mungkin kita bisa isolasi sebagai isu nasional Bukan begitu Ayu ya Iya betul Oke di skripsimu itu judulnya internalisasi norma perubahan iklim United Nations Coba diterangin dari sisi judulnya itu sendiri Iya jadi norma perubahan iklim itu sebenarnya memang lahir dari PBB Jadi yang saya teliti adalah awal mula norma tersebut diinisiasi sampai dengan norma perubahan iklim tersebut dijadikan norma resmi yang melalui organisasi internasional resmi sampai dengan norma tersebut diratifikasi oleh negara-negara di dunia Nah dalam hal ini yang saya teliti lebih lanjut adalah proses internalisasi norma perubahan iklim yang dilakukan oleh Rutan Oke coba terangin internalisasi maksudnya apa? Jadi dalam penelitian tersebut saya memang menggunakan teori namanya norm life cycle Norm life cycle ini diteliti oleh Finomore dan Sikking Jadi norma ini memiliki siklus ya Bang Ma'ruf ya Yang pertama ada norm emergence itu adalah tahapan ketika norma tersebut baru diproses gitu Jadi ada diskursus, perdebatan mengenai norma tersebut Nah itu tuh biasanya dilakukan oleh peneliti atau ilmuwan gitu Nah dalam hal ini norma perubahan iklim itu tuh sudah diteliti di tahun perubahan iklim sendiri Sudah diteliti tahun 1890-an Tepatnya di Sweden Jadi ada salah satu ilmuwan namanya adalah Svante Arhenius Beliau yang pertama kali mengemukakan hipotesa mengenai dampak perubahan iklim yang sangat-sangat destruktif gitu Oke kalau mungkin kalau boleh saya bilang maksudnya adalah buat standar norma begitu Nah pertama isu dulu sih isunya Nick bahwa ada suatu kejadian yang harus diatur Nah jadi norma perubahan iklim itu kan ada satu urgensi gitu Urgensi itu muncul gitu ya Itu urgensi itu tadi melalui ilmuwan Nah kemudian di tahun 1970-an itu masih di norm emergence Kalau secara tokoh itu Svante Arhenius kayak baru mengemukakan urgensinya Nah ketika norma tersebut ibaratnya mulai dibentuk Itu melalui konferensi di PBB memang Jadi konferensi bumi pertama kali itu kan dilakukan di tahun 1972 Itu baru norma perubahan iklim masuk dalam meja diskusi internasional gitu ya Jadi di 1972 Oke Norma sudah ya Sekarang saya mau tanya bagi seorang Ayu itu perubahan iklim itu seperti apa sih kan Di internet macam-macam sangat populer sekali ya Perubahan iklim, perubahan iklim Menurut Ayu itu apa perubahan iklim? Kalau saya melihatnya perubahan iklim itu adalah suatu isu yang sangat dalam urgensi Karena perubahan iklim, dampak dari perubahan iklim yang terparah adalah kehancuran peradaban manusia Jadi kalau mungkin orang pada bumi kan save the earth ya Save the earth atau selamatkan bumi Tapi sebenarnya itu adalah kepentingan manusia Karena ya bumi itu sendiri gak apa-apa sebenarnya tanpa manusia Jadi yang benar-benar dalam resiko adalah kita manusia Hal tersebut terjadi karena selama ini kita kan antroposen ya Bung Ma'ruf Artinya semua peradaban itu berpusat pada manusia Tapi proses-proses peradaban tersebut itu tidak mengakses sampai kepada Oke, kalau kita terus-menerus memenuhi kebutuhan kita Apa yang berikutnya? Nah ternyata proses-proses antroposen itu sangat-sangat destruktif Yang akhirnya akan membahayakan kita Jadi saya lihatnya perubahan iklim itu isu yang serius Walaupun ada berdebatan juga nih Bang Ma'ruf ya Karena perubahan iklim kan biasanya kan identik dengan karbon Banyak ilmuwan yang bilang Perubahan iklim gak cuma karbon doang gitu Ada juga yang bilang banyak perusahaan-perusahaan gitu yang berkepentingan Misalnya kayak perusahaan-perusahaan kendaraan Yang jual, you know, EV itu Electric vehicles Jadi itu orang-orang lihatnya, oh ini rebutan market aja Kalau saya, itu mungkin terjadi Tapi resiko perubahan iklim itu nyata Mungkin hal kecil yang kita rasakan adalah Semakin panas ya bumi Dan lalu kita turun ke grassroot Petani-petani kita mungkin ya Mengalami kesulitan gitu ya Menghadapi cuaca yang tidak menentu Yang dekat dengan kita mungkin negara-negara Oseania Seperti Fiji Yang mana mereka merupakan negara Pantai gitu ya Terhadapan pantai disana Terancam tenggelam Jadi perubahan iklim ini Kita sering lupa Padahal Kita benar-benar apa ya Mungkin di titik yang benar-benar Mengacam Cuma itu sering Kayak ketutupan dengan isu perang Dan lain-lain gitu Kalau saya melihatnya Kalau Ibaratnya Kalau Apa namanya Di Apa ya Tingkap Destruksi paling tinggi Dari perubahan iklim terjadi Kita bahkan gak bisa bahas perang Kita gak bisa bahas isu gender Karena gak ada lingkungan Buat kita untuk hidup Oke Sebelum Di eksplor lebih lanjut Kita harus Paten dulu nih pemahamannya Kalau boleh Saya bilang Bahwa perubahan iklim itu bisa By nature Memang iklim itu berubah Sesuai dengan Nature-nya alam Kan gitu Ada juga By design By design itu kan Bisa unsur kesengajaan Unsur ketidak sengajaan Atau efek-efek dari Manusia itu sendiri Ya Faktornya bisa negara Dan seterusnya Nah Sejauh mana Kita bicara Yang By design Ya By design Sehingga Ini akan mempengaruhi Kesadaran kan gitu Kalau itu By design-nya adalah Karena keteledoran Atau ketidaktahuan Ignoran dari Suatu negara Berarti kan ada Ada relevansinya Dengan United Nations Kira-kira gitu Nah Sejauh ini bagaimana Menurut Seorang Ayu Jadi 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 memang ada Orang yang bilang Ya udah bumi kan Emang ada siklusnya Ada saat dimana Bumi sangat Tanas atau sangat Dingin Itu benar Tapi Karena Kor utama dari Perubahan iklim Adalah proses Penebalan lapisan Atmosfer Oleh aktivitas Industri Itu adalah Hal yang Scientifically Pro Contohnya China Jadi kan China mungkin Di tahun Ya 20 tahun lalu Belum menjadi Negara nomor Satu Penyumbang emisi Tapi hari ini Itu China Jadi negara Penyumbang emisi Tertinggi Dan seiring Dengan Peningkatan emisi Tidak cuma di China Bahkan ya negara-negara Seperti Indonesia Juga ikut Jadi Apa Nyumbang emisi Dan Kita Rasakan Dabaknya Sekarang gitu Mungkin memang Benar Bumi itu Memiliki Fasenya sendiri Tapi Aktivitas industri Yang destruktif Yang Emit Apa ya Benar-benar Ngasih emisi Itu Mempercepat Proses itu Bahkan membuat Hal tersebut Tidak menentu Tidak Tidak Diprediksi Saya Berarti Kayak gitu Jadi Itu Benar-benar Ada dampak Dari By design Dan Apa Signifikansi Dari United Nation Jadi Ini yang Yang saya teliti Jadi kan Badan yang Khusus menangani Iklim Itu Sebenarnya Ada Ada UNFCCC Atau United State Framework Convention On Climate Change Itu Di sana Norma-norma iklim Itu dibentuk Gitu ya Jadi Tujuan Jadi itu UNFCCC Itu berhasil Men-set Satu norma Basically Ada dua Yang pertama adalah Penurunan Emisi Dan yang kedua adalah Upaya Penstabilan Suhu bumi Sampai di titik 2 derajat Celsius Karena Menurut Apa Scientist Itu adalah Suhu yang Yang mungkin Bisa kita Batasi Agar Mencegah Apa ya Kerusakan Yang Yang Tidak Diinginkan Jadi UNFCCC Berhasil Men-set Goal Itu Nah Pendidikan Saya Bung Ma'ruf Itu Specifically Tentang Apa ya Norma Perubahan Iklim Baru Yang terakhir Itu tuh Ada dalam Framework Paris Agreement Perjanjian 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 Paris Ini Tercipta Dari Konfensi UNFCCC Jadi kan UNFCCC Melakukan Konfensi Tiap tahun Atau kita Kenal dengan CHOP Conference of Parties Jadi di CHOP Yang dilakukan Di Paris Tahun 2015 Itu disepakati Bahwa Perubahan Iklim Ini Menjadi Tanggung jawab Semua negara Tanpa Terkecuali Sebelumnya Di perjanjian Iklim Yang tercipta Oleh UNFCCC Juga Yang diciptakan Tahun 1997 Di Kyoto Atau namanya Kyoto Protocol Itu Hanya menyatakan Bahwa Yang bertanggung jawab Hanya negara Maju saja Karena mereka Yang mungkin Dianggap Mampu Dan memang Yang bertanggung jawab Paling besar Dalam Isu perubahan Iklim ini Karena mereka Sangat signifikan Melakukan Proses-proses Industrialisasi Jadi dosanya Paling besar Negara-negara Maju Seperti negara Barat Kayak gitu Nah Karena Jaman itu Berkembang Kayak kita Lihat tren juga Akhirnya China naik Menjadi The biggest global emitter Yang tadinya Mungkin Gak termasuk Jadi Norma ini Kan Yang Kyoto Protocol ini Mungkin menjadi Udah gak relevan Akhirnya disepakati Bahwa Norma iklim ini Harus berlaku Untuk semuanya Tapi tetap Apa ya Ibaratnya Mungkin Di Diperlakukan Secara adil Jadi negara-negara Mungkin Underdeveloped Atau yang lagi Developing Itu Berhak melakukan Upaya Yang mereka bisa Dan mereka juga bisa Mengakses Dana iklim Melalui UNFCCC Jadi kalau ditanya Kontribusi Spesifiknya UNFCCC Not PBB Karena itu Karena itu Badan yang Spesifik Di iklim Sumbang asinya Adalah itu Nah di Paris Agreement Ini Apa ya Yang kemudian Banyak yang bilang Ini tuh Ini bagus Walaupun tantangannya Masih banyak ya Karena Proses industrialisasi Makin gak sehat nih Kayak akhir-akhir ini Cuman Paris Agreement Ini tuh Berhasil Apa ya Menciptakan Satu Perjanjian legal Dimana Setiap Negara Itu Wajib Men-storekan Kebijakan iklimnya Ke UNFCC UNFCCC Jadi di-store-in tuh Nah Kebijakan di-store-in ini Namanya adalah NDC Nationally Determined Contribution Jadi Di-store ke UNFCC UNFCCC Nanti akan Di-asses Jadi tiap 5 tahun Harus diperbarui Nanti akan Akan ketahuan tuh Kenapa namanya National Determined Contribution Itu tujuannya adalah Untuk Meningkatkan Kontribusi Apa ya Kontribusi terhadap Aksi penjagaan Perubahan iklim Di tiap-tiap negara Gitu Jadi Menurut saya itu Hal yang bagus Karena Kita punya goal nih Goalnya adalah Mengurangi emisi Dan mencegah Kenaikan suhu Caranya gimana nih Dengan Membentuk Satu namanya NDC Nanti akan Kan apa ya Ibaratnya di-asses Walaupun Sampai saat ini Belum ada sanksi Kalau misal NDC suatu negara Itu tuh jauh dari Cita-cita Paris Agreement Itu yang I think Perlu dikonesi Tapi itu udah bagus banget Karena ada goal yang jelas Dan There is Apa ya Apa ya The way How to achieve it And it's very logic Itu tuh Menurut saya kayak gitu Oke Ayo Untuk Pendahuluhan Dari Sekripsi kamu Kayaknya udah cukup ya Kita lanjut ke segmen selanjutnya Thank you Ayo Thank you Bumarok Dari